Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh Berharap, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik ya dan sehat selalu Nah sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman Praying rule, up hand and down head Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman nafi'an Waruzukani fahman Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding Amin Sudah siap belajar semuanya? Ya mari kita simak video pembelajaran kita kali ini Pembelajaran 9 Mengenal Asma'ul Husna Anak-anakku yang salih dan salihah Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang baik Allah memiliki sifat dan nama-nama yang bagus dan mulia Nah Asma'ul Husna ini berjumlah 99 yang harus kita ketahui Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar 3 Asma'ul Husna Beserta maknanya Yang pertama ada Al-Qudus Assalam Dan yang terakhir Al-Khali Al-Qudus artinya yang mahasuci Suci yaitu bersih Dapat kita pahami bahwa Allah bebas dari segala kejelekan, keburukan, dan juga kekurangan Allah jauh dari perbuatan yang jahat, kejam, dan jauh dari kelemahan dan kesalahan Allah juga tidak memiliki sifat tercelak Seperti sifat jahat, iri, dengki, rakus, dan juga dendam Allah tidak punya Nah yang harus kita teladani dari sifat Al-Qudus Yaitu pertama Membersihkan hati dari sifat buruk dan tercelak Dua Membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar Yang ketiga Tidak menyakiti hati orang lain Keempat Menggunakan seluruh panca inta kita sesuai dengan perintah Allah SWT Yang kelima Tidak mudah marah Agar hati kita tidak kotor dengan kebencian kepada orang lain Nah yang terakhir Keenam Setiap melakukan kebaikan hanya karena Allah SWT Nah asmaul husna yang selanjutnya yaitu asalam 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 artinya maha memberi kesejahteraan dan keselamatan Allah senantiasa memberikan kebaikan keselamatan dan kesejahteraan Terutama kepada orang-orang yang senantiasa menaati Allah Seperti beribadah, berzikir, dan mengikuti semua perintahnya Ada pun yang harus kita teladani dari sifat asalam yaitu yang pertama Tidak mencelakakan orang lain Yang kedua Menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas Yang ketiga Menghindari iri, dengki, dan perbuatan jahat lainnya Nah yang keempat Selalu berdoa untuk memohon pertolongan dan keselamatan kepada Allah SWT Nah yang kelima Bersabar jika terkena musibah Karena segala ketentuan Allah pada dasarnya adalah baik Nah yang keenam Menciptakan suasana keamanan dan kedamaian dalam kehidupan Nah asma'ul husna yang selanjutnya yaitu al-kholik Al-kholik artinya maha pencipta Allah menciptakan segalanya Manusia, hewan, tanaman, termasuk langit, bumi, dan segala isinya Ya semua Allah yang ciptakan Tidak ada yang sia-sia Semua Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya Dan Allah menciptakan sesuatu Untuk mencukupi kebutuhan manusia Nah ada pun yang harus kita teladani dari sifat al-kholik Yang pertama Bersyukur atas ciptaan Allah Yang kedua Tidak boleh merusak lingkungan ya Yang ketiga Memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya Yang keempat Berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah Kelima Tidak mencela atau merendahkan orang lain Kenapa Membuat sebuah karya yang bermanfaat Dan yang terakhir Ketujuh Terus bersikap kreatif dan membuat karya yang inovatif Kesimpulan Dari tiga asma'ul husna Yang tadi telah kita perajari Yang pertama Yang pertama yaitu al-kudus Artinya Allah yang maha suci Nah yang kedua Salam Artinya Allah yang maha menyelamatkan Nah yang ketiga Yaitu al-kholik Allah yang maha menciptakan Nah untuk amaliyahnya Silahkan teman-teman Hafalkan di rumah masing-masing ya Dan tidak perlu dikumpulkan Cukup dihafalkan saja Nah untuk tugasnya Yang perlu teman-teman kerjakan Dan juga kumpulkan ya Yaitu pilihan ganda Nomor 1 sampai dengan 10 Ada di halaman 110 Buku paket pendidikan agama Islam Nanti silahkan difoto Lalu kumpulkan ke gurunya masing-masing ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga video pembelajaran Yang sudah disampaikan tadi Dapat diterima dengan baik Dan teman-teman semua paham ya Cukup sekian pembelajaran kita hari ini Semoga dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton